Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Sosiologi Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang politik aliran Disini kami akan mencoba untuk memaparkan Pengertian dari politik aliran Ciri, penyebab, dampak, dan contohnya Pengertian politik aliran Politik aliran adalah suatu gagasan Yang digunakan untuk mencapai tujuan Dari setiap kelompok tertentu Dengan menggunakan sarana politik Pembentukan politik aliran berdasarkan aliran dalam agama, suku, dan tentu ada yang berdasarkan aliran politik tertentu Yang memang ada dalam dunia politik Pengertian lain menyebutkan bahwa politik aliran adalah keadaan di mana Hadir sebuah kelompok yang dikelilingi oleh organisasi-organisasi masa Baik secara informal maupun formal Tali pengikat tersebut terjalin antara kelompok maupun organisasi masa dan berupa sektor atau ideologi tertentu Politik aliran baik diakui maupun tidak akan mempunyai kekuatan tersendiri dalam lembaga politik Sebuah aliran akan mengembangkan tujuannya dalam bidang politik Di mana masa yang dimilikinya akan menjadi pendukung panatik sebuah partai politik Berikutnya ciri politik aliran Teori politik aliran merupakan wacana yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Chilford Goets pada tahun 1962 Menurut Goets, politik aliran memiliki karakteristik khas diantaranya Yang pertama memiliki apeliasi dengan organisasi tertentu Suatu organisasi politik selalu memiliki hubungan dengan organisasi yang berada di negara tersebut Organisasi yang memiliki apeliasi dengan partai politik memiliki tujuan yang sama dengan partai politik tersebut Partai politik yang dibuat umumnya memang memiliki tujuan agar dapat memberikan ruang kepada anggota untuk dapat berkecimpung di dunia politik Tokoh-tokoh dominan dari aliran atau organisasi tersebut akan menjadi tokoh yang dikenal dalam politik aliran yang dibentuk Ciri yang kedua, dukungan yang hadir berdasarkan suku Orang-orang yang terlibat dalam politik aliran dapat menggunakan alasan memiliki suku yang sama Ikatan dari suku yang sama tersebut menjadi ketertarikan tersendiri Agar seseorang mau masuk dalam ranah dunia politik Saat ini ada dua daerah di Indonesia yang memiliki kekuatan politik berdasarkan suku Hingga membuat partai khusus untuk daerah tersebut Kedua daerah tersebut ialah Papua dan Aceh Ciri yang ketiga, memilih sesuai dengan ormas yang diikuti Terkadang, masyarakat yang terlibat dalam politik praktis tidak memilih berdasarkan dengan pilihannya sendiri Akan tetapi mendapatkan pengaruh dari beberapa pihak Contohnya seperti golongan ormas tertentu yang memiliki banyak anggota Secara tidak langsung, maka ormas tersebut berharap bahwa anggotanya akan memiliki politik dengan aliran yang sama dengan ormas yang diikuti Ciri yang keempat, mencari dukungan Pada dasarnya, politik aliran hadir atau dibuat oleh suatu kelompok Demi mendapatkan dukungan yang pasti dari anggota kelompok, organisasi atau aliran yang mereka ikuti Hal tersebut diharapkan agar membuat partai politik yang dibuat oleh organisasi tersebut Terus eksis untuk menyuarakan pendapat dan meraih tujuan dari organisasi tersebut Berikutnya faktor penyebab politik aliran Chilpot Goets mengelompokkan beberapa sumber yang kemudian ia sebut sebagai politik aliran Dan menjadi ciri dari perpolitikan di Indonesia pada masa itu Pengelompokan yang dimaksud bersumber dari etnis, agama, kedaerahan, dan lainnya Pengelompokan-pengelompokan tersebut terjadi karena pada pasca kemerdekaan Masyarakat mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam Pada masa pasca kemerdekaan, masyarakat tidak hanya terbelah berdasarkan beberapa kelompok tertentu Akan tetapi juga terjadi pada sistem kepartaian Sehingga hadirlah partai-partai yang memiliki ideologi yang berbeda-beda Sesuai dengan aliran masing-masing Sehingga partai politik pada masa itu memiliki basis masa yang berbeda-beda Goets juga berpendapat bahwa politik aliran yang muncul di Indonesia ini Tidak terlepas dari akar budaya sekaligus keagamaan pada masyarakat Indonesia di tahun 1950-an Hadir kultur-kultur yang ikut mewarnai apeliasi politik di Indonesia Dan menyebabkan politik di Indonesia tidak berimbang Kemudian Goets menjelaskan bahwa politik aliran semakin menguat di masa orde lama Dimulai dari pemanfaatan dari kesetiaan primordial demi kepentingan politik semata Goets menilai bahwa politikus Indonesia saat itu menggunakan kesetiaan primordial sebagai dasar kesetiaan politik Selain faktor-faktor yang dijelaskan oleh Goets Politik aliran hadir di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa hal berikut diantaranya Yang pertama adanya kepentingan organisasi Organisasi sosial mulai ingin memasuki dunia politik dengan caranya masing-masing Serta memiliki kekuatan besar Umumnya akan memilih untuk membuat organisasi politiknya sendiri Suatu aliran yang memiliki prinsip pun ingin menerapkan prinsipnya tersebut pada ruang lingkup yang lebih luas Keinginan organisasi maupun aliran yang ingin mendapatkan ruang lingkup yang lebih besar Membuat hadirnya politik aliran dan membuat golongan tertentu lebih mudah untuk mencapai tujuannya masing-masing Faktor yang kedua adanya tujuan yang ingin dicapai Politik aliran muncul karena setiap organisasi, aliran, atau kelompok memiliki tujuannya masing-masing Baik di dalam maupun di luar urusan politik Ketika organisasi, aliran, atau kelompok tersebut terbentuk Maka tokoh anggotanya telah memutuskan beragam tujuan yang ingin dicapai bersama Tujuan tersebut biasanya tidak jauh berbeda dengan tujuan dari organisasi Aliran atau kelompok yang menjadi latar belakang dari terbentuknya organisasi tersebut Faktor yang ketiga adalah memetakan suara Adanya politik aliran diharapkan dapat dengan mudah ketika memperkirakan jumlah dukungan pada suatu partai politik Pada masa-masa pasca kemerdekaan, di mana partai politik mulai berubah Setiap partai politik memiliki informasi yang minim Sehingga akan sulit untuk memetakan suara Akan tetapi dengan hadirnya politik aliran yang basisnya adalah anggota organisasi yang berapliasi dengan partai Maka partai politik pun akan lebih mudah untuk memetakan pemilih Akan tetapi, pemetaan suara ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi pada masa kini Sebab politik aliran kini hanya berlaku untuk beberapa organisasi aliran maupun golongan besar saja Berikutnya adalah dampak dari politik aliran Politik aliran yang hadir di Indonesia ini tentu menghadirkan beberapa dampak Di antaranya, yang pertama, organisasi masyarakat dengan organisasi politik menjadi tercampur aduk Terkadang, organisasi masyarakat yang berdiri dengan latar belakang yang sama Dengan organisasi politik membuat masyarakat dan oknum-oknum menjadi kesulitan untuk membedakan keduanya Campur aduk antara organisasi masyarakat dengan organisasi politik membuat kebijakan pemerintah menjadi kurang didukung oleh masyarakat Dampak yang kedua, edukasi politik melalui komunitas tertentu Politik aliran tidak hanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat, akan tetapi juga memberikan dampak positif Salah satunya adalah dapat memberikan edukasi melalui komunitas-komunitas tertentu Setiap organisasi masyarakat akan memiliki andil untuk mengenalkan politik pada masyarakat dan para anggotanya Politik aliran hadir juga untuk memberikan penjelasan serta edukasi kepada anggota Sehingga anggota dari suatu organisasi masyarakat dapat lebih mengenal dan melihat politik praktis Dampak yang ketiga, membuat masyarakat lebih tertarik pada politik Dengan politik aliran, partai politik atau organisasi politik tertentu akan membutuhkan sumber tenaga manusia guna menjalankan usaha-usahanya Organisasi politik tersebut akan berusaha untuk membina anggota maupun masyarakat agar mampu membantu jalannya politik praktis Semakin banyak masyarakat yang mengenal dan melihat politik, maka semakin banyak pula masyarakat yang ingin mulai belajar dan mengenal dunia politik Dampak yang keempat, membentuk masyarakat yang bersikap panatik Sayangnya, kehadiran politik aliran ini dapat berdampak negatif pula pada masyarakat Sebab, pemetaan yang dibuat oleh politik aliran dapat membuat masyarakat menjadi panatik pada politik aliran tersebut Masyarakat yang panatik cenderung bersikap buta dan tidak bisa membedakan salah atau benar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai politik dukungannya Selain itu, masyarakat panatik juga cenderung selalu mendukung politik alirannya Dukungan yang berlebihan tersebut bahkan bisa membuat kelompok atau aliran lainnya menjadi kurang nyaman Sehingga tak jarang pula dapat menyebabkan salah pahaman Dampak yang kelima, memilih partai politik tertentu karena ormas yang diikuti atau didukung Ketika masyarakat mempercaya organisasi tertentu, tak jarang masyarakat akan selalu mengikuti arah yang diberikan oleh organisasi yang ia dukung atau ikuti Contohnya, ketika ada wakil presiden yang berasal dari kalangan tertentu di masyarakat Maka kebanyakan masyarakat dengan golongan yang sama dengan wakil presiden tersebut akan mendukung wakil presiden Dampak yang keenam, mampu meningkatkan kesetiaan, kesatuan, serta moral kelompok Hadirnya politik aliran tentu akan menguntungkan bagi kelompok atau organisasi yang memiliki apeliasi dengan partai politik dan juga sebaliknya Organisasi yang besar dan memiliki apeliasi dengan partai politik akan tampak lebih bertahan Dibandingkan dengan organisasi masyarakat yang tidak memiliki apeliasi dengan partai politik Sehingga organisasi tersebut akan memiliki dampak positif dari aliran politik Yaitu untuk mengukuhkan patriotisme serta nasionalisme Dampak yang ketujuh memberikan perlindungan pada perubahan Dengan politik aliran, masyarakat dapat mencegah hadirnya instrumen dari asing ke dalam kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara Dampak yang gelapan menimbulkan konflik yang terjadi antar suku Karena hadirnya perbedaan pada aliran-aliran, etnis, organisasi, dan kepercayaan Maka tak jarang politik aliran justru menimbulkan konflik antar suku Sebab suku satu dengan lainnya akan menganggap bahwa aliran atau etnis miliknya lebih baik dibandingkan dengan aliran atau suku yang lain Konflik ini juga terjadi di antara mayoritas dan minoritas di Indonesia Berikutnya adalah contoh politik aliran Contoh adanya politik aliran di Indonesia diantaranya Yang pertama PKB dengan NO Organisasi politik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Yang kini dikenal oleh banyak orang dapat dan menjadi salah satu partai pengusung pemilu 2019 Organisasi ini jelas merupakan organisasi yang dibuat berdasarkan aliran Dalam hal ini merupakan organisasi masyarakat Islam yang bernama Nahdlatul Ulama Para petinggi organisasi ini membuat politik identitas kepartaian Dengan bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pengikutnya Contoh yang kedua PNI dengan Abangan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibuat di awal-awal kemerdekaan Organisasi ini dibuat juga berdasarkan aliran di masyarakat Aliran yang dimaksud ialah kaum Abangan Mereka juga termasuk dalam orang Islam Dalam identitas kartu tanda penduduk atau KTP Organisasi ini dahulu cukup eksis dan dikenal oleh banyak orang Contoh yang ketiga aliran Sunni dengan Syiah Negara Islam seperti di daerah timur tengah Dalam berpolitik tentu saja menggunakan contoh politik identitas Konflik yang terjadi di beberapa negara timur tengah Ialah konflik golongan Sunni dengan Syiah Dua golongan ini sama-sama ingin menjadi paling kuat di daerah tersebut Dengan alasan agama namun dengan menggunakan cara politik Contoh yang keempat PKI dengan penganut komunisme Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dibuat oleh kelompok komunisme Golongan ini juga ingin menyebarkan paham komunis pada masyarakat Indonesia Tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum penganut komunisme Sehingga paham ini banyak ditolak oleh masyarakat Saat ini organisasi ini sudah hilang karena dianggap menyimpang Sekian saja pembahasan konsep politik aliran Selanjutnya kita akan mencoba membahas konsep yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh